Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa perjalanan Obor Asian Games 2018 sudah memasuki kota Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Ismail Reza dan jurukamera Nova Maulana. Ismail, bagaimana antusias warga kota Bogor menyambut arakan-rakan Obor Asian Games yang kabarnya sudah tiba di sana? Ya Cakri, antusiasme warga kota Bogor ini untuk menyambut Obor Asian Games untuk dikirap begitu di kota Bogor. Empat hari jelang pembukaan Asian Games pada 18 Agustus mendatang. Memang pada pagi hari ini, masyarakat kota Bogor sudah terlihat mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Obor Asian Games. Namun untuk Obor sendiri, pada pagi hari ini belum tiba Cakri di kota Bogor. Karena informasi yang kami dapatkan, sementara Obor Asian Games masih dalam perjalanannya dari Cianjur menuju kota Bogor dan direncanakan tiba di kota Bogor pada pukul 9 pagi tadi. Dan untuk menyambut ini, ini dari pemerintah kota sendiri, Wali Kota Bogor, Bima Area, menyebutkan bahwa sudah menghimbau ke seluruh jajaran instansi pemerintahan, kemudian pelajar, dan seluruh masyarakat kota Bogor. Untuk menyambut, setidaknya nanti ada 20 ribu pelajar dan masyarakat yang akan tergabung begitu untuk menyambut arakan atau kirap dari Obor Asian Games sendiri. Sementara dapat dipantau juga Cakri, pada pagi hari ini kami sedang berada di kediaman dari atau rumah dinas Wali Kota Bogor, Bima Area. Yang nanti juga Obor Asian Games ini akan start atau mulai dikirap start awalnya melalui rumah dinas Wali Kota Bogor yang akan pertama kali, atau Obor tersebut pertama kali akan dibawa oleh Menteri Kominfo yakni Rudi Antara. Dan kita akan menantikan bagaimana Cakri datangnya nanti Obor Asian Games yang direncanakan datang pada pukul 9 pagi. Cakri. Seperti di kota-kota sebelumnya, torch relay diterima oleh tokoh-tokoh atau public figure atau mungkin atlet-atlet legendaris yang akan menerima Obor Asian Games ini. Di kota Bogor sendiri, siapa tokoh-tokoh tersebut? Ya Cakri, terkait dengan tokoh-tokoh tersebut nanti yang pertama kali akan membawa, ini nanti adalah Menteri Kominfo yakni Rudi Antara. Kemudian dari catatan kami ada sejumlah tokoh-tokoh prominent lainnya. Seperti KSP atau Kepala Staf Presiden Muldoko yang nanti akan menyambut atau berestafet dari Rudi Antara ke Muldoko. Kemudian ada juga Inspektur General TNI Legend TNI. Kemudian pejabat-pejabat dari pihak TNI dan pejabat-pejabat kepolisian di kota Bogor juga ada. Namun selain itu juga ada atlet-atlet seperti mantan atlet tinju yang sempat menjadi juara dunia pertama kali dari Indonesia yakni ada Elias Pical. Kemudian mantan atlet bulu tangkis yakni Icuk Sugiharto. Kemudian dari kalangan selebrita juga ada yakni dari Yossi Project Pop. Kemudian ada Ciko Jericho. Kemudian ada Putri Indonesia tahun 2015 yakni Anindia Kusuma. Yang semuanya ini nanti akan bersama-sama akan melakukan kirap tersebut atau arak-arakan dari kediaman rumah dinas wali kota Bogor. Menuju ke Balai Kota Bogor yang kurang lebih nanti akan mengitari kawasan kota Bogor ini sepanjang 10 km yang akan berakhir di Balai Kota Bogor. Dan diinapkan semalam begitu di kota Bogor. Baru setelahnya akan dibawa ke DKI Jakarta. Demikian cekir informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kirap Oberasian Games di kota Bogor. Terima kasih telah menonton!